Bikin merinding perjuangan Garuda Muda, Nita jadi pembeda di laga ini. Tertinggal sangat jauh, masuknya Nita buat Indonesia semakan skor mustahil. Perjuangan Garuda Muda dalam turnamen AFC Challenge Cup harus diberi aplaus. Karena meski bermain dengan tim muda, permainan kita masih bisa membuat Hong Kong kelabaka. Tak adanya nama Mega ataupun Wilde di AFC Challenge Cup kali ini, memang banyak yang mencibir mereka. Namun kesalahan ini bukan karena mereka, karena ini murni kesalahan dari PBVSI. Meski begitu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya tetap mendukung anak muda kita berjuang di ajang bergensi, yang saat ini sedang berjalan di Manila. Para pemain muda menunjukkan mentalitas luar biasa mereka, bahwa Indonesia tak bisa diremehkan meski memainkan deretan pemain mudanya. Walau bermain dengan pemain muda, bahkan pemain tertua hanya berusia 21 tahun, Bella Sabrina, yang sekaligus menjadikan Bella Sabrina sebagai kapten timnas Indonesia. Perjuangan luar biasa ditunjukkan para pemain timnas bahwa mereka punya kualitas tinggi. Meski saat di set pertama, para pemain telat panas dan harus mengakui keunggulan Hong Kong. Namun saat set kedua, permainan semua pemain harus kita apresiasi, karena perjuangan mereka sangat luar biasa saat menghadapi tekanan dari Hong Kong. Momen puncaknya ketika perjuangan Indonesia di set kedua ketika tertinggal 23-13, tiba-tiba masuknya Nita, seperti mediocre yang luar biasa. Masuknya langsung mencatatkan instant impact, karena meski tertinggal cukup jauh, Nita akhirnya menjadi pembeda untuk membuat poin demi poin di set kedua ini. Dan cukup diapresiasi, Indonesia langsung menjadikan poin hingga 23-23. Tentu sangat merinding melihat perjuangan pemain Indonesia. Nita langsung membuktikan kualitas tingginya meski masih duduk di bangku sekolah. Namun Nita memperlihatkan mentalitas yang luar biasa. Spike Nita cukup membuat kerepotan para pemain Hong Kong. Bahkan semua pemain Hong Kong dibuat tak fokus setelah gaya main Indonesia terlihat berbeda. Pemain super sup yang langsung menggila ketika dimainkan. Pemain Hong Kong saja sampai begitu frustasi, meski mereka memiliki mentalitas yang lebih matang. Tentu saja dari poin tertinggal jauh sampai menyamakan skor. Itu sangat mustahil dan kita patut memberikan apresiasi untuk perjuangan serikan di muda kita kali ini. Meski saat set kedua kita akhirnya harus kalah lagi dengan skor 26-24. Namun setidaknya kita bisa melihat perjuangan tanpa menyerah dan mentalitas yang luar biasa. Dan setelah kita melihat ini, seharusnya PBVSI harus melakukan evaluasi untuk jajaran para pemangku kepentingan supaya bisa lebih bijak saat menurunkan squad untuk kompetisi sebesar ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!